Welcome back to jamtangan.com youtube channel, markasnya watch entusias cerdas. Minwatch amati sekarang makin banyak yang suka jam tangan diameter kecil. Gak pake lama, langsung Minwatch siapin rekomendasi jam tangan diameter kecil dari Expedition. Range diameter case sekitar 35-39mm seperti jam tangan first style yang bisa dipake cewek ataupun cowok. Cakep sih emang, bahkan situs Fratello Watches Gear Patrol memprediksi jam tangan diameter kecil akan kembali ngetrend, seperti jam tangan vintage. Alasan utamanya tentu kenyamanan, jam tangan ukuran kecil biasanya lebih ringan, dan menempel dengan sempurna di pergelangan. Di mata juga lebih enak dipandang. Apa aja? Yang pertama ada Expedition Ladies warna serba merah. Ukuran diameter 36,9mm dengan ketebalan 14mm masih oke banget dipake cowok. Apalagi desainnya sporty, pake case semi-transparan dan rubber strap. Dial juga gak kalah keren. Tampilan analog yang clean dipadukan sub-dial digital di posisi pukul 6, berfungsi sebagai dual time. Movementnya pake quartz dan tahan air 100 meter. Kalo beli ini bisa dipake gantian sama pasangan. Mahar cuma Rp 700 ribuan. Next kita move ke E6808 series dengan rectangular case. Desainnya maskulin banget dengan baut di sekeliling bezel. Ukuran case 39mm dengan ketebalan 12mm. Walaupun judulnya jam cewek. Menurut Minwatch, desain sama ukurannya unisex. Ada tiga sub-dial multi-hands. Di posisi pukul 12, penunjuk tanggal. Posisi pukul 6, indikator 24 jam. Sedangkan posisi pukul 9 adalah penunjuk hari. Satu jam tangan banyak fungsi. Berapa maharnya? Cuman sejutaan lebih dikit kok. Next masih jam tangan non-bulat. Tunel case dipadukan Tiffany Blue Dial dan rubber strap putih. Hasilnya semenggoda ini. Apalagi ukurannya 35,4mm dengan ketebalan 11,75mm. Sub-dial posisi pukul 12, penunjuk tanggal. Sedangkan posisi pukul 6, indikator 24 jam. Performanya didukung quartz movement dan water resistance 30 meter. Di pergelangan manis banget. Sudah banyak yang check out. Kudu cepet kalau mau kebagian. Dibanderol cuman sejutaan di jamtangan.com Balik lagi ke Expedition Kotak. Kali ini dari E6788 series. Yang ini lebih minimalis karena di dial cuman ada indeks marker berbentuk stick dengan date window kecil di posisi pukul 3. Yang bikin makin manis ini nih. Haling stainless steel bracelet-nya. Mau dipakai ngantor atau nongkrong sama-sama cakep. Ukurannya juga proporsional dengan diameter case 36,1mm dan ketebalan 8,3mm. Jam tangan quartz ini tahan air 30 meter. Aman kena percikan air. Dibanderol cuman sejutaan. Last but not least, ada Expedition Chronograph dari E6 845 series. Kalian wajib sepakat yang satu ini good looking maksimal. Case maupun bracelet dibuat dari stainless steel dengan ion plating warna hitam. Detail dial-nya juga mantap. Ada motif ala waffle lalu 3 sub-dial buat dukung fitur chronograph-nya. Di sub-dial posisi pukul 9 dispil sedikit detail quartz movement-nya. Nggak lupa ada date window di posisi pukul 4. Diameter case 39,5mm dengan ketebalan 13,2mm. Layak banget masuk koleksi pribadi. Di antara kelima rekomendasi Minwatch ini nggak ada yang di atas 2,5 juta. Semua cakep dan bisa dipakai cowok atau cewek. Tentukan pilihan kalian. Link check out-nya sudah siap di caption. Sekian dari Minwatch. Like video ini dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review jam terpanas. See you on the next video.